Ini akan terrealisasi, suara yang sudah dibalikan oleh rakyat kepada persenangan Dusimastura, ini dikawal sampai selesai perhitungan di tingkat kabupaten dan kemudian diperlendokan di tingkat provisi. Barulah ada pesta untuk rakyat Seles Tengah. Jadi, untuk sementara saya instruksikan untuk tidak ada kegiatan pesta, tidak ada pawai, tidak ada ekoria yang berlebihan. Tapi saya minta kepada semua orang yang ditugaskan, untuk tetap melaksanakan tanggung jawabnya, mengawal suara. Jadi ingat, kemenangan yang sudah diumumkan lewat kuikon tadi itu hanya indikator untuk kita, untuk kemudian mengawal suara kita. Tapi realnya adalah perhitungan di KPU, supaya kemudian suara yang telah diberikan oleh rakyat kepada Dusimastura ini tidak dimakan setan di jalan, maka kemudian ada perlumah laikat yang menjaga di tiap-tiap TPS. Kebenaran yang tidak diorganisir dapat dikelakkan dengan kejahatan yang terorganisir. Sehingga sekali lagi saya minta untuk tetap kita mengaksanakan itu, kita menunggu, untuk pestanya, kita menunggu hasil yang akan diumumkan KPU pada waktu yang telah ditentukan nanti. 62 persen. Dan itu 5 tahun, jadi 5 tahun lagi jalan sekarang, lagi terus berjalan, dan kekuang sudah habis selesai tadi. Ya, itu menandakan bahwa kita yakin dan percaya dengan ilmu pengetahuan bahwa kita bisa memenangkan pertandingan ini, cuma nanti tentu menunggu hasil KPU. Oleh sebuah itu, pada seluruh adik-adikku, mari kita jaga kebersamaan ini, mari kita jaga juga. Karena kita masih mengalami pandemi COVID-19, mari kita selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya? Ya? Terima kasih.